Seperti inilah kondisi mobil mewah jenis meharsi warna hitam berjalan tol kilometer 17-600 arah angke menuju Bandara Sukarno-Hatta Senin Dinihari. Mobil menabrak truk muatan tanah berplat. Diduga pengemudi memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga tidak dapat mengendalikan mobilnya. Kondisi mobil buat penumpang dua orang yakni pria dan wanita tersebut rusak parah. Pengemudi mobil yang diketahui bernama Raymond ditemukan telas ketika. Sementara penumpang wanita Francisca mengalami patah tulang di bagian tangan. Petugas kepolisian bersama jasa marga mengevakuasi wanita tersebut ke rumah sakit Atmajaya, Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis. Untuk penumpang kendaraan Mersi, satu orang perempuan sudah kita evakuasi dibawa ke rumah sakit Atmajaya. Untuk sementara pengemudi pada saat kita temukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Demikian yang dapat saya terangkan. Guna kepentingan lebih lanjut, petugas mengevakuasi jasad korban pengemudi mobil mewah Raymond ke RSCM Jakarta. Insiden tersebut sempat menyebabkan kondisi arus lalu lintas menuju Bandara Sukarno-Hatta tersendat. Ren Dianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!